Intro Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo bersama Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menanam porang di Kelurahan Balai Anging, Kecamatan Balocik, Senin 19 Juli 2021. Pencanangan porang oleh Syahrul Yassin Limpo di Balocik dengan luas tanam 1000 hektare yang akan ditanam secara bertahap. Dikatakan Syahrul Yassin Limpo, pihaknya mendorong agar para gubernur dan bupati mengakselerasi porang lebih baik dikarenakan porang dapat diolah dalam berbagai jenis komoditi. Porang dapat diolah menjadi beras, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Mantan gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu juga menjelaskan porang sebelumnya adalah tanaman hutan. Namun, setelah dua tahun ditangani, akselerasinya lebih bagus dan menjanjikan. Menanam porang tidak harus mengganggu tanaman dan lahan perkebunan lainnya, akan tetapi dapat ditanam pada lahan-lahan marginal karena mudah ditanam. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengucapkan terima kasih atas dukungan Mentan RI dalam mendukung pertanian di Pangkep. Ia pun berharap tanaman porang nantinya menjadi komoditi unggulan Kabupaten Pangkep yang menjadi penopang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelum tanam porang, Mentan RI melakukan panen raya padi di desa Panaikang. Salah satu komoditi andalan baru di bidang pertanian yang Bapak Presiden minta kita fokus untuk mendorong agar para gubernur, bupati bisa mengakselerasinya lebih kuat. Karena porang itu bisa menjadi beras, porang itu bisa menjadi kosmetik, porang itu bisa menjadi farmasi dan berbagai turunan-turunan yang bisa didorong. Oleh karena itu, hari ini saya bersama Bupati Pangkep telah mencanangkan kurang lebih seribu hektare untuk menanam porang secara bertahap. Porang itu tidak gampang karena membutuhkan modal, tetapi Bapak Presiden mengatakan sepanjang itu pakai kur dan fasilitasi akan kita bicarakan agar terus mendorong rakyat untuk melakukan penanaman. Porang tanaman yang sudah lama adalah tanaman hutan. Sekarang setelah dua tahun kita tangani ini, ternyata akselerasinya jauh-jauh lebih bagus, besarannya jauh lebih menjanjikan, dan petaninya lebih mudah mengaksesnya. Tentu saja lahan eksisten untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan tidak harus terganggu, tetapi tentu kita masih punya lahan-lahan marginal, dan porang itu mudah sekali ditumbuhkan. Oleh karena itu, kita berharap porang ini akan menjadi komoditi baru, yang akan memperkuat ekonomi kita, memperkuat petani kita untuk mendapatkan margin ekonomi yang jauh-jauh lebih baik. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV